BALAPKARUNG 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 Kalah woy, balik kalah woy Menang aku woy, woy menang aku Kita akan melakukan permainan balap karung Meski sudah sering dimainkan Tapi kali ini beda loh Woy, woy, woy Woy, woy, woy Woy, woy Woy, woy 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 Saking semangatnya Aku sampai jatuh guling-guling Habis balap karung, lanjut seret karung Nah Aku harus tarik rekanku iki Semangat Ternyata babot rekanku berat banget Jadi susah iki nariknya Hehehe Aduh Woy 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 Sampai lemes aku narik Bus gak kuat aku Nyerah woy lah Permainan balap karung ini sering dimainkan Karena memiliki tujuan untuk menggerakkan tubuh kita dan bekerja sama Tapi kalo rekan setim yang beratnya kayak gini Ya susah juga rek Terimau kalah nek koyong ini Woy 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 Nah setelah capek habis balap karung dengan anak-anak Blitar Kali ini aku bakal jelajah kesenian budaya dan kuliner yang ada di Blitar ini Woy 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 Di Indonesia itu Saya akan ikan endemik Nah salah satunya adalah ikan yang akan aku cari seperti ini Namanya iwk uceng Yo Ada yang sudah tahu? Saeki, aku sama anak-anak desa Talun mau cari ikan uceng di aliran sungai kecil sekitaran sawah desa Talun Uceng ini adalah salah satu ikan yang fenomenal habitat aslinya adalah ikan itu yang welcoming perairan Indonesia Persebarannya ada di daerah Jawa Barat Jawa Tengah, Sumatera, dan Jawa Timur Nah, salah satu tempat yang terkenal dengan ikan uceng ini adalah belitar Ikan uceng banyak ditemui di perairan dengan arus deras karena suka bersembunyi di daerah bebatuan dan kerikil Nah, ya guys, kelihatan ayo Waduh! Udah diserok berkali-kali masih aja nggak dapat, Tiki malak batu Ayo, si temen ini Pidah, ayo, menikmukur, ayo Ya guys, pidah Biasanya ngekeh Wah, ternyata aku salah, Rek cari uceng paling bener di pancik seperti bapak-bapak ini Wah, Tengur masuk ya, Pak Wah, ternyata Cara yang paling efektif untuk mencari uceng yaitu dengan cara mancing kalau pakai jaringan ini susah banget dapatnya Pak, keluar temen mancing ya, Pak Oke, Pak Nah, umpannya pakai cacing tanah biar cepat dapat ucengnya Aliran air seperti ini yang paling disukai oleh uceng Nggak perlu waktu lama Pandut udah dapat satu aja, Igi Wah, lelelelelelah Saya itu menemak ya Cepat, menemak Nah, cari ikan uceng di sini tuh ternyata cukup mudah Karena waktu yang lama ya Pak ya, langsung dapet lagi Karena ekosetumnya masih terjaga di sini Mantap Pak Mudahnya uceng dipancing memang tidak lepas dari kelestarian alam yang masih dijaga Di sini tidak boleh sembarangan orang mencari ikan dengan cara disetrum Ikan uceng sangat suka berada di air agak keruh dan arus deras Teknik memancingnya juga harus benar Karena kalau telat nariknya, umpangnya bisa habis dimakan Wah, akhirnya aku dapet juga ini Ya, aku cuma dapet satu ini Anak-anak malah pada main air Ya, udah turun ke sungai gini Daripada dapet ikannya sedikit Mending main air sama anak-anak Ikan ucengnya banyak ditemui di aliran sungai di wilayah Blitar bagian timur Dimana banyak sungai dengan aliran deras Nah, habis cari uceng dan main sama anak-anak Aku sekarang mau olah ikan ucengnya Mau aku campur sama gulai turi Wah, gimana yuk rasanya Ucengnya mau aku kasih dengan tepung dulu Karena kalau nggak digoreng kering Nggak akan bisa bercampur dengan gulai turinya Sementara itu, ibu dan Aida menyiapkan bumbu gulai turinya Kalau masak gulai, bumbunya harus lengkap Mulai dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai, adas, kembang lawang, kayu manis, dan juga sereh Semuanya dihaluskan Jangan lupa kembang turi dan juga perongnya untuk pelengkapnya Aku mau goreng dulu ucengnya Ucengnya harus digoreng tepung, ya Biar ada sensasi crispy dan juga tidak hancur Saat dicampur dengan bumbu gulai Abis goreng uceng, sekarang aku rebus kembang turinya dulu Ini sampai alam maul, ya, ibu? Beneran pahit, nonton, ya? Beneran Rebusnya nggak perlu lama-lama Karena hanya untuk menghilangkan rasa pahitnya saja Selanjutnya, tumis bumbunya sudah dihaluskan Setelah aromanya keluar, beri air secukupnya Masukkan terong, tunggu hingga mendidih Selanjutnya, tambahkan santan, gula, dan garam Setelah tercampur rata, masukkan kembang turinya Biar rasanya makin lengkap, tambah dengan irisan cabai merah Nah, terakhir tinggal masukkan ucengnya Bu, ketinggalan sampai matang, ya? Baik, ya, Bu Jangan, ya, Bu Nah, ini dia gulai turi ucengnya Tampilannya saja sudah menggugah selera Wah, ini pun matang Ini dia, ayo Dimampar bareng, Ibu Baik Mas, monggo, Mas Ciri khas dari gulai sendiri adalah kaya akan rempah-rempah Jadi kuah dan isiannya akan terasa lengkap bumbunya Gulai sendiri banyak diolah untuk masakan di daerah Sumatera dan Jawa Rasa dari gulai turi uceng ini Kuahnya itu berasa banget Pedas, seger gurih Nah, untuk kembang turinya Bunga turinya ini sudah tidak pahit karena tadi sudah direbus Nah, ini nih Untuk ucengnya Itu rasa gurinya itu kerasa banget Cocok banget dengan kuah gurinya Ikan uceng juga memiliki kandungan gisi yang baik untuk tubuh, loh Terutama vitamin A yang tinggi Berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Sehingga kita tidak mudah sakit Tidak hanya cocok dicampurkan dengan bumbu gulai Ikan uceng juga biasa diolah jadi sambel Nah, sekarang aku mau masak uceng dengan jamur kuping Jadi sebenarnya, ikan uceng ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan Nah, kali ini mau kita olah menjadi sambel Tapi tidak hanya sambel biasa Nah, kita campur dengan jamur Rasanya kayak ngapain, Mbak, ya? Mantap, ya? Mantap, ya? Karena ukuran uceng cukup kecil Sebelum diolah, baiknya uceng diberi taburan tepung untuk digoreng kering Agar bisa dicampur dengan aneka olahan lainnya Kalau soal ucengnya, biar aku yang tepungin Sedangkan Mbak Dina, motong jamur kupingnya Dan Mbak Anggun yang membuat bumbu sambalnya Nah, sambalnya kita pakai cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, cabai merah besar, serta daun jeruk Nah, Mbak, masih sedikit digoreng Bismillah, cukup baik Yowis, tak goreng ya, Mbak Yowis Goreng ikan ucengnya tidak perlu terlalu kering Karena masih akan dimasak bersama sambalnya Yowis mateng jaring, Mbak, ini, Mbak Selanjutnya, tumis bumbu sambalnya Aduk hingga aromanya keluar Tambahkan daun jeruk dan gula pasir Lalu, masukkan jamur kuping Dan aduk hingga merata Aduk semua bahan hingga tercampur rata Biar tambah harum, beri daun kemangi Walah, aromanya wangi banget Jadi pengen coba, Iki Nah, kalau rasanya kayak gini Sudah bisa diangkat, Yow Namanya juga sambel Dimakan dengan nasi adalah perpaduan yang pas dan mantap Sampai keluar keringat aku Hmm, ini sambelnya pedas, Mbak Tapi sambelnya pedas ini marahin lagi Jadi pengen niput terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!